Halo-halo pengyaman, jumpa lagi dengan aku Maya Li di China Aku hari ini akan ajak kalian melihat pedesaan di China Yang sangat asri dan sejuk ini Aku akan ajak kalian hari ini Panen jamur yang sangat langka Dan aku juga akan panen chestnut Yang ada di deket rumah aku Tonton videonya sampai habis ya Jika jika semua kuah Tapi suamiku gak kenal namanya ini apa teman-teman Hanya mama aku yang tau Ini namanya jamur apa gitu katanya mama tadi Ini sampingnya lagi Masya Allah enaknya Aduh kena duri teman-teman Ini papa lagi kotong-kotong Ini teman-teman Kasih bolongan chestnutnya Halo teman-teman selamat pagi Hari ini aku akan antarkan buah kiwi yang dipanen kemarin Karena sudah dibeli sama orang Dan sekarang aku sama suami akan nganterin Buah kiwi ini kepada pemiliknya Jadi pemilik buah kiwi ini adalah Satunya keke dan satunya adalah Pak kepala desa Nah inilah pak kepala desa kami Teman-teman yang ada di dusun Tauan Nah pak kepala desa ini Beli 13 kilo kiwi Di tempat kami Ini tempatnya ada di samping kepala desa Tempat kepala desa kami teman-teman Lihat Ini airnya sangat jernih sekali ya Ini kalau musim dingin Biasanya orang-orang Anak-anak mandi disini teman-teman Lihat jernih sekali kan Itu batu-batu di bawah Sangat terlihat sekali ya Ada susu teman-teman Susu ini punya teman Babi Aku sekarang ada di toko Yang ada di desa suami aku Ada di Hunan ya Di China Kita hari ini beli ini Ini yellow peach Sama ada Bayberry Yang dibikin seperti ini Setelah membeli makanan Lalu kita pulang Dan ini perjalanan Di sepanjang jalan kami Teman-teman Sangat cantik sekali Teman-teman hari ini Kita hasil menjual Dari buah kiwi Yang ini kita dapat Dari pak kepala desa Kita dapat 200 RMB Atau sekitar 400 ribu lebih Nah yang Karun satunya Karena orangnya masih Belum ada di rumah Tadi sama suami Buahnya Ditaruh di rumahnya dia Karena dia tidak ada Jadi nanti Uangnya Ditransfer lewat WeChat Pay Gak tau itu berapa ya Intinya Sekitar 10 kilograman Atau sekitar 100 RMB 100 RMB Berarti Sekitar 200 ribu lebih Teman-teman Nah jadi kali ini Kami sedang ada Di pinggir jalan Untuk menunggu Bus yang biasa Lewat disini Karena ada yang Membeli Madu kami Dan kita akan Titipkan madu tersebut Lewat Bus yang biasa Lewat ini Teman-teman Dan ditaruh Di depan rumahnya dia Ini suami Sudah bawa madunya Dan dikasihkan Ke pak sopir Teman-teman Aku sekarang Mau pergi Ke bawah Barusan suami aku Dibawa Telepon aku Katanya Istriku kamu kesini Katanya Disini ada Banyak jamur Katanya Ayo Kita cari jamur Nanti malam kita makan Katanya Jadi sekarang Kita mau ke bawah Untuk mencari jamur Ini aku juga Sama anakku nih Si kecil juga ikut Sambil bawa biskuit Ayo Coba Aku pake baju tidur Teman-teman Pake sandal rumah Karena dingin hari ini Lagi males Pake Baju Ganti-ganti baju ya Aku lagi Sedikit gak enak Badan teman-teman Jadi Lagi mager Di kamar Terus Ini masih pake Baju tidur Udahlah Gak apa-apa ya Kita keluar Sambil pake Baju tidur Gak ada yang liat Teman-teman Karena disini Kita Minim tetangga Ya Karena disini Bukannya kita Gak punya tetangga Tapi Tanah yang ada Di sekitar kami Seluas ini Itu milik kami sendiri Jadi Kalau dikira Gak ada tetangga Ya beneran Emang gak ada tetangga Soalnya Tempat sendiri Gak mungkin kan Kalau mau ditempatin Orang lain Ini pohon chestnut Di rumah kami Itu rumah kami Dan Lihat ini Bekas Banyak chestnut Yang sudah jatuh Tapi Sudah kami ambili Sekarang kita Menuju ke Bawah rumah Tuh Ada Ada Pamer Papa mertua Yeye Oh yeye Tati Nah Naik ke atas Ini rumah kami Teman-teman Kalau ke bawah ini Jalan Terotoar ini Itu Jalan Kalau mau ke rumah kami Jalannya sangat Menaik Ini suami aku Bawa Arit Kalau orang jahat bilang Itu Goloknya Nah jamur yang akan kita ambil Namanya Congshanku Congshanku ini teman-teman Hidupnya di bawah Pohon pinus yang seperti ini Jadi dia hanya Tumbuh di bawah Pohon pinus yang masih kecil Seperti ini Kalau pohon pinus yang udah besar Dia gak akan ditumbuhi Sama jamur Congshanku Jalannya super Naik Dan turun Banget ya Nah Ini teman-teman Jamurnya Katanya suami Ada disini Aku kok tapi kok gak liat Oh itu Eh Suami aku pakai kacamata Matanya sangat lihai sekali Lihat Sangat cantik banget teman-teman Jamurnya Bentuknya seperti ini Wah Cantik sekali Sempurna teman-teman Nah Cara untuk menaruh Jamur ini tuh Diseperti ini kan teman-teman Karena ini Sangat gampang Rusak Lihat teman-teman Ini Ada dapet yang besar Uh Cantik banget Dapet jamur Disini banyak jamur Disini banyak jamur Katanya suamiku teman-teman Nah disini ada lagi teman-teman Wah besar sekali Wah lumayan besar teman-teman Jamurnya Tuh Tuh Lumayan kan Wah itu teman-teman Ada yang lebih besar lagi Wah besar sekali Masya Allah Cantik sekali Jamurnya Nah ini akan aku taruh Seperti ini teman-teman Tuh teman-teman Kata suamiku Di atas sana Banyak sekali Jadi dia mau ke atas Oh ini gak bisa dimakan Teman-teman Kalau yang jenis ini Jadi kita harus jeli Teman-teman Jangan sampai Salah ambil Kalau kita makan Nanti langsung K.O Ya kan Disini ada lagi teman-teman Tuh Kalian lihat Dia tumbuh di Bawah Daun kering Pohon pinus yang kecil Seperti ini Tuh Jadi ini pohon pinusnya Gak besar teman-teman Mereka biasanya Ada disini Kalau yang besar Mereka gak tumbuh Oh ini kecil Kata suamiku Wih Nah apa di awal Papa Naisya Tuh Di bawah Pohon itu Juga ada lagi Teman-teman Masya Allah Wah ada kedua Yeay Adam anaknya Suka membantu Pinter Pinter Jadi ini Jamurnya terletak Ada di pinggir jalan Teman-teman Di bawah Pohon pinus yang kecil Tuh caranya Dibuka-buka Kayak gitu Biar kelihatan Tuh Wah Taruh sini Taruh sini Ah Wih Pelan-pelan Mani Tolong Tuh Tolong Tuh Hai ini teman-teman kita sebentar saja sudah dapat banyak jamur song sanku sebanyak ini Oh ya Oh ya Oh ya Hai 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 Terima kasih telah menonton! 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 habis ya tuh ya teman-teman buat teman-teman yang main ke Cina kalau ada waktu bisa mampir ke rumah aku kalau mau mampir ke Hunan nanti kita cari chestnut bareng tuh lihat di saku aku udah banyak banget lihat teman-teman aku makin ke atas pohonnya ada di sini teman-teman kalian lihat yang ini ini pohonnya tuh yang di atas itu ini buahnya jatuh-jatuh di sini tuh lihat satu dua tiga aku mulai memakai topi teman-teman tahu kenapa karena banyak nyamuk banyak nyamuk ya di hutan jadi aku harus cepet-cepet dan aku merasakan bahwa kayak banyak ulet di sana jadi aku cepet-cepet pulang aja tuh ini aku masih bawa jamur sama chestnut di saku aku ini aku lewat samping rumah ya samping rumah kami ini bambu-bambu teman-teman kalau udah mau imlek bambunya pengertian bambu-bambunya pada tumbuh ini ada kolam ikan kami papa lagi potong-potong ini teman-teman kasih bolongan cesenatnya biar itu ya kalau dimasak kalau di asa enggak meletup meletup mari kita lihat ini perolehan aku ambil cesenat dari belakang rumah teman-teman pokoknya kalau musim cesenat tiap hari ada angin dikit aja atau enggak ada angin pun dia pasti bakal jatuh teman-teman ini cesenat yang kami ambil dari belakang rumah di belakang rumah keke juga teman-teman tuh banyak ya angk-angk-angk-angk-angk-angk-angk-angk-angk-angk... ASSEN08 BABAH